Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Datangnya dari Mariam dari Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamatollahi wabarakatuh Buya mau bertanya Apakah hanya orang yang berilmu sajakah Layak bernikob Apa benar orang yang bernikob Sukar mendapat pekerjaan Apakah ini dugaan saya yang baru berhijrah Lagian teman saya ada yang bilang Saya baru bernikob Tak salah jika saya tak memakainya Baik Nikob cadarnya Pertama hukum cadar dulu kami sampaikan Yang bercadar istimewa anda Paling tidak meringankan Beban kaum pria termasuk saya Dan sebagainya enak kalau bercadar Enggak saya enggak tahu anda Itu menyejukkan emang mana Ini enggak apa-apa Jadi Cuma pendapat ulama harus kita hadirkan Maka disini kita tidak wajibkan Anak pakai cadar Tapi yang pakai cadar kami syukuri Di dalam menutup aurat wanita Pendapat yang kebanyakan memang adalah Wajib pakai cadar Tapi pendapat yang kedua Dalam madhab kita Imam Syafi'i Enggak wajib pakai cadar Yang penting Anda tutup Sekujur badan anda Kecuali wajah dan telapak Tangan Boleh wajah terlihat Ini pendapat ini sudah Alhamdulillah Perbandingan kita adalah Orang yang pakai celana pendek Di pinggir jalan Sama rok pendek itu Makanya kita tidak perlu Keras-keras juga Selagi masih ada pendapat ulama Ikut mereka Mereka juga masuk surga Kita mengikut ke mereka Jadi boleh ibu-ibu Membuka wajahnya Sepanjang ini Diterima sudah Tapi jika ingin meningkatkan Boleh pakai cadar Kemudian yang kedua Pakai cadar Tidak harus punya ilmu Dan tidak punya ilmu Ini adalah urusan Urusan pribadi Antara dia dengan dirinya Dia dengan Allah Enggak Bukan berarti Yang pakai cadar berilmu Enggak Boleh Siapa saja pakai Pakai cadar Nikob Siapa saja boleh pakai cadar Tapi ingat Yang sudah pakai cadar Harus ditata hatinya Kadang Kalau sudah pakai cadar Punya komunitas bercadar Akan tapi komunitas bercadar Ini merendahkan Yang belum pakai cadar Sehingga dia menutupi Kebaikan di jasadnya Hatinya rusak Dengan kesombongannya Sudah mentang-mentang pakai cadar Kalau kita orang pakai cadar Kasian Enggak pakai cadar Astaghfirullah Yang tidak pakai cadar Tidak dosa Yang pakai cadar Mulia Sama Baik-baik Hanya masalah kemuliaan Baik ya Dan niatnya yang benar Pakai cadar Karena Allah Sebab ada orang pakai cadar Niatnya apa Karena males dandan Berarti dia mau pamer Sebetulnya Cuma karena males Dicadarin Wah gak benar Niatnya ini Karena saya males dandan Makanya cadaran aja deh Bukan Anda cadar Memang ingin Ingin Menghilangkan Keinginan Untuk dilihat oleh orang lain Itu sebuah kemuliaan Di dalam hati Jadi yang tidak pakai cadar Gak usah minder Biasa saja Tapi ingat Yang tidak pakai cadar Tidak boleh merendahkan Yang ber Cadar Yang berjadar juga Tidak boleh merendahkan Yang tidak pakai cadar Kemudian Apakah karena pakai cadar Gak dapat kerjaan Atau bahkan mungkin Ngomong jodoh susah Eh ada orang yang pakai Katok pendek pun Banyak gak punya kerjaan Jangan disalahin cadar Yang banyak Gak katok pendek Nyungsep usahanya Ini padahal pakai rok pendek Terus kesana kemari Dan gak dapat jodoh Juga banyak dia Jangan dulu Sejadar sebuah kemuliaan Dihubungkan dengan Gak banyak itu lihat Yang pakai rok pendek Rok pendek Itu ada kerjaannya Juga karu-karuan Juga ada kan Jadi gak ada hubungannya Dengan itu Kemuliaan Itu Kemuliaan sudah Kalau anda sudah pakai saja Sudah sebuah kemuliaan Kalau masalah urusan pekerjaan Itu memang jatah dari Allah Rezki jatah dari Allah Kemudian masalah Sesaat pakai Sesaat tidak Ya Karena Kalaupun dilepas pun Bukan sebuah keharoman Kalau dilepas Bukan sebuah keharoman Maka Maka kalau ingin melepas Juga tidak ada masalah Misalnya saya pakai jadar Apakah dianggap Lintan Tidak dong Karena dia bisa menyelesaikan Mungkin kalau di wilayah ini Saya aman Tapi wilayah tersebut Ada beberapa orang Yang tidak boleh melihat saya Mungkin selama ini Dia mengintip saya Mengintip saya Maka tutup wajah Saya kalau masuk kampung itu Saya harus pakai jadar Kenapa? Saya pernah punya Masa lalu Pernah ke kampung ini Banyak yang goda saya Boleh? Jadi bisa bedakan Jadi Karena pada dasarnya Awalnya bukan sebuah keharoman Maka Bukan berarti Setelah pakai jadar Lalu membuka jadar Menjadi haram Tidak Ya bisa Boleh-boleh saja Dibuka Akan tetapi Tetap keistikomahan Itu adalah kemuliaan Jadi lebih mudah Anda istikomah Supaya tidak jadi Bahan omongan orang Kenapa di sana buka Ya tidak apa Memang aslinya boleh Jadi ada tiga martabat Orang pakai jadar Full jadar Oke Ada yang kedua Pakai jadar itu Dalam keadaan tertentu Memang demi keamanan Kalau kampung yang baru sekali Mungkin bagi dia aman Karena tidak tahu dia Atau Dia sudah tahu Orang-orangnya Tidak bermasalah dengan dia Maka dia buka jadar Tapi ada sebagian tempat Ini yang Kurang baik itu laki-lakinya Jalalatan matanya Saya pakai jadar Ya ini bisa kan Memilah Seperti itu Yang ketiga adalah Tidak pakai jadar Jadi ada yang setengah-setengah Yang tidak pakai jadar Bukan dosa Yang penting menutup aurat Dan bukan baju yang Ketat Menampakkan lekuk tubuh Baju yang normal Baju yang Dengan Paling tidak itu Bisa melindungi Menutup wilayah dadanya Wilayah ini Itu sudah mulia Wajah terbuka Yang tengah-tengah itu Memilah Saya pakai jadar Dalam keadaan tertentu Tidak pakai jadar Tentu sah Yang satu lagi adalah Full jadar Bismillah Baik Ada orang pakai jadar Niatnya jelek Niat sombong Niat bikin Tidak hitam Kalau tidak pakai jadar Hitam Nanti kena matahari Oh niatnya kok Itu apa sih Niat yang benar dong Ya Perawatan mahal Astagfirullahaladzim Tidak pakai jadar Karena Allah Ini saja Wallahu'alam Bissahu'a Phaal Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.